Oke kemarin kan kita udah reaction video dia yang waktu cenata JR ya menghina atau menduduh perjalanan utupan sos boy ya jadi disini gue mau reaction videonya dia ya tapi beda lagi bukan yang kemarin ya ya jadi disini gue nemuin lagi video dia yang dia itu ngatain Piras ya boy ya jadi dia itu ngatainnya itu katanya Piras itu cuma bisa ngomongin orang doang dan julid ya ya katanya gitu cuy ya jadi disini gue mau reaction video dia ya kita lihat lagi nih eh bukan kita lihat lagi ya kita lihat lagi videonya si cenata JR ya sebenernya gue udah agak bosen juga sih reaction video dia walaupun sekali aja gue udah bosen ya jadi kita langsung aja reaction videonya dia ya kita langsung aja reaction ya tapi sebelum itu kita pembukaan dulu sama intro ya boy yo and halo guys beri lagi di channel gue di channel Tamarangku cuy ya ngga dan jadi disini ya kita langsung aja action kita lihat nih orang ini hidupnya cuman untuk mencari kesalahan orang lain Piras what is it hei what's up guys Oke selamat datang di channel tinata JR ya sih ya guys di video kali ini gua kemungkinan reksinya sambil nyantui aja kayaknya gua juga reksinya sambil santui juga ya karena isi videonya itu ya nih seperti judul video ini ya sih kalian bisa baca sendiri judul video ini adalah kita bakal lihat orang yang ternyata kayak ibu-ibu ya guys kayak ibu-ibu dia itu suka ngomongin kesalahan orang lain masalah hidup lain terus dia suka nggosip suka nggiba-giba lagi ih jijik kali ya aku lihat orang kayak gitu nggak ngajak ya sumpah guys ini jijik kali ya guys ih ih ini mukanya disini lihat udah hidungnya kayak gitu lagi ih jijik kali ya aku lihat guys dan ini guys yang bikin fisik aja gerengnya lagi dia ternyata cowok kan bisa lihat sendirinya hidungnya gitu ih jijik kali ya itu cowok ternyata guys parah banget aku yakin ya guys orangnya suka kayak gini dia itu pasti sebelum rekaman ya guys itu emak-emak Mbok 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 mungkin ya guys manggilnya Mbok eh aku pinjam mulutmu dulu ya Mbok aku pinjam mulutmu dulu buat apa ha ha buat ngomongin orang buat bacotin orang buatnya aku yang ga ngaca gitu loh dia sama yang di foto bahin orang buat ngomongin kesalahannya orang lain buat YouTube mak Baru di rekaman ya guys direkaman dia record dia video semuanya ya guys dia bacotin semua orang yang punya masalah hidup punya setiap setelah orang yang punya masalah setelah orang yang melakukan kesalahan dia baco dia juga dia bikin jadi konten dia bikin jadi apa namanya guys sumber duit ya kan guys ih parah kali ini dia nggak tahu nggak mikir juga orang tersebut melakukan kesalahan tapi itu kemarin hari ini dia pengen memperbaikinya tapi ternyata hari ini dia diolok-olok sama orang tukang gibah ini cowok tukang gibah parah banget cowok tukang gibah dia kayak gitu guys gara-gara dibacoran sama cowok tukang gibah ini kayak bencong dia jadinya aduh kok aku udah mau tobat dibacotin aku mau tobat digini-giniin aduh-aduh sumpah parah banget ya guys kalian bisa lihat sendiri ini hidungnya kayak gitu ya guys jelek kali itu ini namanya pires youtuber kayak gini eh parah tapi yang lebih parah lagi ternyata dia tuh youtubenya bisa sampai semaju itu atau bisa 300.000 subscriber enggak tahu maju apa-apa namanya tapi dia itu maju sekalian dengan cara menjatuhkan orang lain ya kan cu dia bisa dibilang dia ngejatuhkan orang yang memang orang itu melakukan kesalahan tapi ini bener-bener jijik kali aku co sumpah kalau cewek sih enggak apa-apa kalau mak-mak sih enggak apa-apa ini cowok guys bayangkan cowok deh aduh guys kesel guys ah ya gitu ya guys aku nggak pinter ngebacot ngegibah kayak si piras ini ya kan ya malu-maluin kali deh ya guys cowok kayak gitu ini nerunin derajat cowok cowok tukang gibah cowok tukang gosip cowok tukang ngomongin masalah orang lain ngomong masalah kehidupan orang lain memang dia siapa dia Tuhan atau dia ibu-ibu ya nih ibu-ibu suka ngomongin orang masalah orang lain suka ngasih apa nama kasih saran orang lain ngomong gini-gini gini-gini orang lain eh parah memang orang itu salah tapi kamu memang siapa kok sok bacotin ya kan kamu ngasih saran habis itu aja enggak kamu ngasih uang atau enggak biaya buat orang itu apa-apa gitu itu enggak ya kan ya Tuhan aja nggak berhak kayak gitu Tuhan hanya berhak cuma dia nonton jalan dia nggak berhak membacotin kayak piras ini parah ya kan parah memang kamu siapa sok menghakimi orang lain sok membacotin masalah orang lain dengan parah banget nih guys Indonesia Indonesia ini Indonesia baru benar tulis gua waktu itu foto ngeksentina tadi itu gua sempet ketawa-ketawa ya gua sebenarnya ketawa-ketawa kenapa karena apa karena dia ngomong Indonesia nya itu nggak benar di Indonesia malah Indonesia aja di telinganya tuli ya kan telinganya dia tuli ngomong aku bilang Indonesia di tuli dia dengernya Indonesia Indonesia ih tuli kali kau itu emang ngomong gitu kemarin kayak emak-emak ya kan suka bacotin orang kayak suka ngegibahin orang kayak emak-emak kayak mbong-bong ya kan ibu-ibu tegang sebelah ibu-ibu tapi gini ya guys aku sebenarnya udah enggak heran ya kan Cuk nggak heran sama orangnya kayak gitu soalnya gimana di YouTube itu keras ya guys untuk kalian nggak tahu kalian udah lihat di YouTube itu ada orang reupload dapat duit dia ngelakuin apa aja demi yang aku maksud ya dia ngelakuin apa aja di YouTube demi mendapatkan duit contohnya kayak piras dia dia ngebacotin aibnya orang lain dia bongkar aibnya orang lain dia itu nggak ngaca aja padahal juga semua hal demi YouTube nya dia gitu ya gan Cuk contohnya kayak piras itu ya kan dia yang bongkar aibnya orang lain itu ya kan dia suka ngibah itu kayak cewek ya kan sumpah dah udah kaca mana kaca bos jauh ibu-ibu ya kan ibu-ibu ada ibu-ibu aja terus ada lagi nih youtuber yang suka ngata-ngatain ngata-ngatain beberapa 5 youtuber yang ngatain 5 youtuber Noah ada lagi banyak banyak jadi tuh kalian nggak tahu YouTube tuh dulu pas zamannya Reza Araf tuh bener-bener piroh orang-orang yang apa namanya guys punya skill punya karya itu sih nggak kayak si piras ini nggak bisa berkarya ini sendiri lo dia bercotin orang bercotin lagi itu kayak ngungkap aibnya orang kayak gini-gini nggak ngasih saran nggak ngasih apa ya kan itu kayak nggak nonton sampe abis kebiasaan gue yakin nih nggak nonton videonya piras sampe abis dia yakin banget gua padahal mah kadang piras kalau misalkan bikin video bahas-bahas berita atau bahas apa gitu di video kalau bagian akhirnya itu pasti dia kasih saan gitu loh bener-bener piroh ngebacotin ke ibu-ibu ya sebenernya kata aku deh itu pinjam mulutnya ibunya dulu atau emaknya dulu dia pinjam dulu buat dulu kali itu jadi dia banyak banyak baju mulutnya maknya dia pasang itu di mulutnya dia terus dijadiin buat rekaman baru dia langsung rekaman dia langsung ngebacot-bacot pakai mulut emaknya itu ya semangkannya mulutnya bisa kayak gitu cuh hehehe parah-parah deh deminain YouTube-nya sampe ngebongkor aibnya orang jadi untuk kalian enggak tahu ya guys di Islam itu lu itu lu tadi lu bilang apa jadi lupa lagi gua mana gitu jadi dia guys pinjam dulu mulutnya maknya dia pasang itu di mulutnya dia terus dijadiin buat rekaman baru dia langsung rekaman dia langsung ngebacot-bacot pakai mulut emaknya itu ya semangkannya mulutnya bisa ya kayak gitu cuh hehehe parah-parah deh deminain YouTube-nya sampe ngebongkor aibnya orang jadi untuk kalian enggak tahu ya guys lah lu lah lu ke YouTube nge-youtube nge-naikin channel lu dengan cara ngehina youtuber youtuber Allah capek gua jadi disini gua mau itu aja ya gua mau baca-baca komen ajalah kayaknya mending baca-baca komen ajalah kayaknya Oke kita lihat lagi nih terlihat ya kita baca-baca komennya Tina depan susan jim nyatuh pasus anjim terpaksa kekewe lu anjim senengnya jatuhin orang iya seneng banget kayaknya jatuhin orang dia akhirnya Tina tot jenai bisa ngomong Indonesia iya betul akhirnya bisa juga pasan kemarin mah pas lima youtuber tanah ngomongnya Indonesia kemarin namun waktu yang Opel Jono Pansos dia juga bilang gitu Bang bibir lu mau jatuh canda jatuh ketawa bibirnya mau jatuh dong kayaknya yang pinjem bibir eh pinjem mulut buat ngebaca tuh kayaknya si tinata sih anjir nge-spam gini loh terlihat dari atas mental medsos mental medsos kayak gila lu wah anjir nge-spam gila nge-spamnya ampe gini loh gila oke wuh pada nge-spam ya pada nge-spam bilang mental medsos kita lihat lagi 237 katanya ngomongin masalah sendiri orang lah eh katanya ngomongin masalah kehidupan orang lain lah lu sendiri yang Opel Jono lawak lu tinatot ngotak dikit lah tinatot nah ya itu nggak ngaca loh dia kalau misalkan ngatain kayak nggak ngaca gitu ngatain YouTube ya kayak ngatain diri sendiri gitu loh kayak ngatain diri sendiri secara nggak langsung gitu oke jadi jadi kan kita udah action ya jadi videonya ya dan menurut gua ya pendapat gua tentang video ini ya gua gua bener-bener nggak setuju sih dengan tinatot ya ya dan menurut gua dan menurut gua juga si tinatot aja itu kayak ngomongin diri sendiri aja kayak ngaca gitu loh pengatain dan gua bisa ngomong banyak-banyak lagi video kali ini Woi ya udah sampai sini aja boleh bikin videonya Oke jadi video kita sekian aja jadi saya mohon maaf banget kalau misalnya ada salah kata ya dan jadi video kita sekian aja jangan berpaling komen subscribe salam dari ketemu aku see you next video and goodbye